Oke Udah jam 7.10 Mungkin kita bisa mulai dulu aja Nanti sembari menunggu teman-teman yang lain Gak apa-apa Terima kasih banyak Mungkin kita sapa dulu ya Selamat malam teman-teman semuanya Terima kasih banyak Sudah bergabung kembali Di acara terakhir Festival Demokrasi Ekonomi 2022 yaitu pidato penutup Dari Mas Roto nanti Sebelumnya terima kasih banyak Energinya dari teman-teman yang sudah Mengikuti 2 hari ini secara full Total ada 8 Sesi gitu dan Masih full secara online Mulai dari pidato penutup Sampai di akhir ini adalah Mulai dari pidato penutup sampai di akhir ini adalah Pidato penutup Nah di akhir sesi ini Harapannya bisa Apa ya Merangkum sekaligus Membakar gitu Cocok banget sih Penutupnya Mas Roto Yang sering banget Pembakar mungkin teman-teman disini Juga udah kenal gitu ya Untuk jadi akhirnya Bisa jadi aksi-aksi lanjutan Yang Harapannya bisa direfleksikan lagi Ketemu lagi di FDE 2023 Dan dimana Dan pengennya sih Di 2023 nanti Udah bisa hybrid gitu Offline Jadi kita bisa ketemunya Langsung Teman-teman bisa gabung lagi Jain lagi Acaranya lebih Masif lagi Nanti Persiapannya bisa ngajak teman-teman juga Jadi bisa lebih Apa ya Pasti bedalah Kerasanya ketika kita Online kayak gini Kan mungkin energinya Lebih banyak ya Di depan laptop Atau di depan HP Terus Meninggar Dari jatuh Begitu Nah ini udah Mulai pada Ngumpul Oke Di sesi terakhir ini Nanti akan dimoderatori oleh Mas Sena Ludika Dari Gapatmas Sekaligus nanti juga Mas Sena akan Meng-highlight Merangkum Perjalanan kita Dua hari ini Dari sesi sebelumnya Apa saja yang sebenarnya Udah kita Dapatkan Atau Udah kita pelajari bersama Refleksikan bersama Capaian-capaian apa aja sih Yang sebenarnya Sudah Ada gitu ya Yang secara kecil Kita capture Kita rangkum Di FTE 2020 Oke Langsung aja Mungkin kita bisa Mas Sena Silahkan Mas Sena Oke terima kasih Mas Bima Selamat datang Mas Suroto Dari Akses Mas Suroto Terima kasih sudah Bersedia hadir Untuk penutupan Selamat hari ini Dan Saya perhatikan juga Mas Suroto Beberapa kali join Beberapa sesi Nanti mungkin bisa Menceritakan Dari sudut pada Mas Suroto Seperti apa juga ya Ini Teman-teman Terima kasih Sudah mau hadir Nanti untuk Highlightnya Mungkin saya taruh Di terakhir Ketika sudah mau ditutup Untuk saat ini Panggung akan Saya serahkan Ke Mas Suroto Terutama Kembali kepada Tema demokrasi Di tempat kerja Kalau dari Mas Suroto Mungkin Kita disatu Kalau dari tanggapan Mas Suroto Dari sesi-sesi Yang diikuti Seperti apa Nanti kedua baru Kalau Mas Suroto Melihatnya Trend demokrasi Di tempat kerja Di Indonesia itu Lemahnya Dimana Lalu kita harus Seperti apa Selanjutnya Untuk mewujudkan itu Secara real Tadi kita sempat diskusi Sama teman-teman Mas Jam sore tadi Semacam merangkum Apa yang Kami ini Kemukan dari Sesi-sesi kemarin Tapi itu mungkin Diterahir saja Sebagai penutup Silahkan Mas Suroto Bisa dimulai dari Siapa tahu Dari sesi-sesi Yang Mas Suroto Sempat cicipi Anggapannya seperti apa Terima kasih Mas Sena Teman-teman semua Saya senang sekali Bisa Bergabung di Sesi terakhir ini Karena Posisi saya sekarang Di Pontianak Baru Landing tadi Terus Tidur sebentar Terus Sekarang Cukup fresh Terus Yang Menarik adalah Dari beberapa Sesi yang saya ikuti Terutama Juga Dari Pidato Pak Robby Juga yang Saya sempat Baca aja Karena Bidato kuncinya Itu tentunya Yang Harusnya menjadi Ini yang Menjadi Bahan Fokus Pembicaraan juga Tapi Pada intinya Saya melihat FDA 2022 Ini menarik sekali Buat saya sendiri Dan Saya senang sekali Kalau FDA ini Bisa diselenggarakan Secara offline Seperti yang disampaikan Mas Mas Bima Tadi Pertama Apa yang Saya Pahami Dari beberapa Sesi yang Saya Lewati Walaupun Saya belum Menangkap Keseluruhannya Tapi Saya berharap Nanti juga dapat Simpulan yang Lebih Strategik Dari Mas Sena Jadi Pertama Saya disini Ingin Menyampaikan Beberapa Titik Poin Krusial Dari Konsep Demokrasi Di tempat Kerja Dan Saya melihat Ada beberapa Yang Sepertinya Tidak Mendapat Tekanan Atau Prioritas Dari Pembahasan Seperti halnya Misalnya ESOP Dan Model Mutual Company Dan Kalau di Indonesia Ada yang Baru lagi Misalnya Konteks Tandapetik Legal Formal Badan Hukum Itu yang Sekarang Baru Dikembangkan Oleh Masyarakat Itu Seperti Bundes Harusnya Juga Menjadi Bagian Dari Konsep Demokrasi Tempat Kerja Saya Kira Pembahasan Yang Terlalu Serius Konsep Kooperasi Pekerja Itu Bukan Berarti Kita Menafikan Apa Yang Menjadi Bahasan Bahasan Umum Baik Jadi Dari Diskusi Yang Berjalan Dan Kemudian Juga Dari Konteks Memahaman Saya Yang Saya Sendiri Sangat Minim Tentang Konsepsi Demokrasi Di tempat Kerja Ini Tapi Saya Coba Melihat Dari Beberapa Argumentasi Argumentasi Filosofisnya Jadi Kenapa Atau Alasan Adanya Si Demokrasi Di tempat Kerja Ini Yang paling Terpenting Saya kira Yang harus Kita Paham Pertama Demokrasi Di tempat Kerja Itu Tidak Lepas Dari Pemahaman Demokrasi Ekonomi Secara Luas Tentunya Kenapa Pilihan Demokrasi Di tempat Kerja Itu Menjadi Penting Sementara Kita Lihat Bahwa Perdebatan Tentang Demokrasi Itu Sendiri Sebetulnya Cukup Menarik Jadi Sejak Tocqueville Misalnya Menulis Tocqueville Itu Alexander Tocqueville Itu Adalah Penulis Buku Babon Demokrasi Di Amerika Tahun 1776 Dan Di dalam Tulisannya Juga Itu Sudah Diwanti-wanti Bahwasannya Demokrasi Itu Sangat Halus Dan Hati-hati Sekali Karena Dia Bisa Membengkokkan Otak Seorang Intelektual Sekalipun Kekiri Maupun Kekar Jadi Hari ini Ketika Demokrasi Ini Diterima Oleh Banyak Masyarakat Di Dunia Ini Itu Bukan Berarti Tanpa Kritik Bahkan Hatta Sendiri Dengan Menulis Demokrasi Ala Indonesia Itu Juga Dimulai Dari Awal Kritiknya Terhadap Russo Atau Yahuas Russo Yang Mana Ini Yang menjadi Pijakan Dari Demokrasi Model Anglo-Amerika Jadi Demokrasi Anglo-Amerika Itu Adalah Demokrasi Yang dipengaruhi Oleh Pijakan Berpikirnya Russo Dimana Ada Semacam Kestaraan Politik Tapi Yang Justru Dilupakan Adalah Justru Kestaraan Dalam Bidang Ekonomi Sehingga Hatta Memulai Kritiknya Itu Adalah Dengan Mempersoalkan Misalnya Bagaimana Sebuah Persaudaraan Bisa Terjadi Kalau Tidak Terjadi Persamaan Persamaan Itu Bukan Persoalan Ekonomi Bukan Persoalan Politik Saja Tapi Juga Persoalan Ekonomi Nah Praktika Demokrasi Hari ini Yang ada Menyeruak Di Indonesia Ini Saya Lihat Juga Karena Problem Serius Ini Adalah Problem Serius Pemahaman Demokrasi Yang Ala Anglo-Amerika Jadi Demokrasi Anglo-Amerika Itu Adalah Demokrasi Yang Menekankan Kepada Pemahaman Demokrasi Politik Haa Politik Yang Menonjol Sementara Haa Ekonominya Justru Dilupakan Nah Ini Kemudian Menimbulkan Satu Persepsi Bahwa Demokrasi Ekonomi Itu Hanya Mungkin Apabila Dibangun Dari Fondasi Dasar Demokrasi Politik Padahal Ketika Kita Bicara Soal Demokrasi Itu Dia Harusnya Merupakan Dua Bilah Atau Mata Uang Yang Seharusnya Berjalan Seiringan Praktek Kooperasi Itu kan Pertanyaan Mendasar Tentang Demokrasi Kalau Pembahasan Teman-teman Konsen Ke Bidang Kooperasi Deklarasi Dari Rocksteel Deklarasi Kooperasi Modern Pertama Yang ada Di dunia Yaitu Pioneers Rocksteel Itu Statemennya Bukan Statemen Tentang Ekonomi Bukan Statemen Tentang Atau Deklarasi Tentang Toko Tapi Deklarasi Tentang Equitability Kestaraan Sehingga Mereka Mengatakan We are the Equitable Society Pioneers of Rocksteel Itu artinya Kami adalah Masa Kestara Jadi Deklarasi Kooperasi Itu adalah Deklarasi Demokrasi Deklarasi Kestaraan Jadi Ini Dilihat Secara Lebih serius Bahwa Argumentasi Argumentasi Yang akan Kita bangun Itu Adalah Sebenarnya Berangkat dari Argumentasi Alasan Adanya Kooperasi Nah Ketika kita tarik Ada Moderasi Moderasi Misalnya Bagaimana Target Antara Untuk Mencapai Kepada Titek Ideal Konsep Memulai Dengan S-S-S-R Korporat Yang Demokratik Yang Sekarang Ini Juga Cukup Menarik Karena Termasuk Kemarin Mendapat Apresiasi Yang Sangat Luas Ketika Bernie Sanders Salah Satu Kandidat Presiden Amerika Menyodorkan Satu Konsep Esop Demokratik Esop Demokratik Itu Kepemilikan Saham Buruh Tapi Kepemilikan Saham Demokratik Kenapa Karena Ternyata Kepemilikan Saham Buruh Yang Ada Di Amerika Walaupun Itu Sudah Ada Di Dalam Regulasi Mereka Sejak Tahun 1974 Tapi Ternyata Esop Itu Juga Di Hadapkan Pada Tantangan Yang Nyata Yaitu Adalah Soal Kepemilikan Demokratiknya Itu Berarti Harusnya Banyak Orang Itu Yang Harusnya Menjadi Prioritas Bukan Investor Atau Kedudukan Sebagai Investor Yang Kalau Dikooperasi Itu Sudah Direduksi Sedemikian Rupa Tapi Bagi Organisasi Seperti Perusahaan Korporat Kapitalis Hari ini Saya Kira Penting Juga Kita Mendorong Wacara Esop Ini Sebagai Target Antara Lalu Kalau Di Indonesia Ini Menarik Lagi Adalah Karena Ada BUMN Yang Dipaksa Oleh Regulasi Itu Di Undang-Undang BUMN Tahun 2003 Itu Jelas Sekali Itu Dipaksa Bahwa BUMN Itu Wajib Berbadan Hukum Perseroan Jadi Sebelum Mereka Itu Menangani Hajat Hidup Orang Banyak Mereka Sudah Dipaksa Menjadi Korporat Kapitalis Bagaimana Tujuan-Tujuan Dari Public Service Obligation Atau Kepentingan Layanan Publiknya Itu Bisa Berjalan Sementara Dia Sudah Diperas Dulu Oleh Kepentingan Kapitalis Nah Sebelum Nusuk Tajam Kesana Mas Saya Juga Nanti Ingin Berinteraksi Dengan Teman-teman Disini Sehingga Ini Bukan Monolog Saya Berharap Ini Hanya Sebagai Pemantik Terakhir Untuk Kita Membangun Imajinasi Lebih Banyak Lagilah Mungkin Nah Perdebatan Demokrasi Itu Kan Sebenarnya Perdebatan Antara Kepentingan Res Privat Dan Res Publik Awalnya Adalah Kepentingan Pribadi Dan Kepentingan Publik Tarik-menarik Kepentingan Ini Yang Harus Kita Pahami Bahwa Ketika Kita Strukturisasi Di Dalam Satu Sistem Kerja Negara Misalnya Mungkin Bagi Pemikir-pemikir Anarko Sindikalis Mungkin Sudah Stateless Tapi Ada Ada Juga Bahwa Dunia Ini Tidak Vakum Dari Ruang Ruang Politik Jadi Dunia Yang Tidak Vakum Dari Pengaruh-pengaruh Politik Ini Menimbulkan Satu Konsepsi Negara Yang Mengandai Adanya Konsepsi Triangel Itu Antara Kepentingan State Civil Society Sama Market Atau Pasar Ini Dalam Titik Kesimbangan Market Ini Sebenarnya Market Kapitalism Karena Kooperasi Memiliki Penanda Yang Agak Aneh Karena Kooperasi Perkumpulan Orang Berarti Dia Kelompok Civil Society Tapi Dia Doing Business Business As Corporate Kapitalis Sehingga Dia Juga Tidak Bisa Diabekan Sebagai Bisnis Itu Praktek Yang Sangat Luas Sekali Dan Contoh-contoh Keberhasilannya Sudah Ada Nah Dalam Konsep Triangel Itu Ketidak Seimbangan Di Dalam Posisi Hari Ini Yaitu Bahwa Masyarakat Dan Juga Corporate Atau Perusahaan Ini Subordinat Kepada Kepentingan Negara Sama Masyarakat Ini Subordinat Sama Kepentingan Kapitalis Itu Adalah Awal-awalnya Kita Tahu Itu Adalah Tarikan Tarikan Perdebatan Res Privat Res Publik Dimana Pertama-tama Yang Dipertanyakan Adalah Apakah Tindakan Korporat Itu Adalah Tindakan Res Privat Atau Res Publik Jelas Pandangan Orang Mengatakan Kami Mendirikan Perusahaan Itu Adalah Kepentingan Pribadi Saya Sehingga Saya Bebas Sehingga Saya Berhak Juga Atau Penting Untuk Menjaga Kerahasian Perusahaan Saya Jadi Praktek Privat Jadi Perusahaan Itu Dianggap Sebagai Praktek Privat Lalu Mereka Mengatakan Dalam Kepentingan Res Privat Ini Kami Tidak Perlu Pertanggungjawaban Publik Sedangkan Negara Negara Dalam Posisi Dia Sebagai Fungsi Fungsi Layanan Publik Butuh Pertanggungjawaban Publik Negara Butuh Pertanggungjawaban Publik Karena Dia Melayani Publik Lalu Ada lagi Masyarakat Masyarakat Ini Diwakili Oleh Kelompok-kelompok Perkumpulan Perkumpulan Sosial Seperti itu Seperti LSM Seperti Ormas Dan sebagainya Ini Adalah Kelompok Masyarakat Civil Society Apakah Dia Kepentingan Publik Atau Kepentingan Privat Kalau Dia Kepentingan Privat Tidak Ada Pertanggungjawaban Publik Sehingga Mereka Banyak Sekali Yang Organisasi Organisasi Ini Juga Punya Jalin Kelindan Dalam Kepentingan Ideologis Yang Agak Sedikit Rumit Untuk Kita Terjemahkan Nah Kooperasi Itu Yang Menarik Ketika Kita Membahas Demokrasi Ekonomi Itu Kooperasi Pertama Kooperasi Tadi Adalah Deklarasi Tentang Kestaraan Yang Kedua Kooperasi Itu Juga Menyelesaikan Problem Tarik-menarik Antara Kepentingan Res Privat Ramah Res Publik Jadi Ketika Kita Membangun Kooperasi Itu Bukan Berarti Mengabekan Yang Privat Artinya Justru Kooperasi Itu Dibentuk Untuk Menyokong Kepentingan Privatnya Sehingga Ada Azaz Yang Dipegang Teguh Oleh Kooperasi Yaitu Azaz Subsidiaritas Bahwa Kooperasi Ini Diselenggarakan Tujuannya Adalah Justru Memberikan Daya Dukung Kepada Kepentingan Individu Kepentingan Privat Tapi Apa Yang Menjadi Tanggungjawab Publik Itu Juga Dibawa Di Dalam Kooperasi Contohnya Adalah Ketika Kooperasi Menyelenggarakan Kegiatan Kegiatan Ini Juga Menyangkut Uang-uang Anggota Itu Harus Ada Pertanggungjawab Publik Dan Dia Merupakan Rumah Kaca Bagi Semua Orang Untuk Bisa Melihat Sehingga Orang Tertarik Untuk Bergabung Di Kooperasi Dan Sebagainya Itu Karena Kooperasi Itu Merupakan Rumah Kejujuran Atau Rumah Besar Tadi Yang Terbuka Tadi Atau Rumah Kaca Lalu Ini Problem Res Private Res Publik Yang Tidak Seimbang Seperti Itu Dimana Sekarang Ini Posisinya Kita Subordinat Kita Tunduk Patuh Pada Kepentingan Korporat Tapi Korporat Kapitalis Yang Tadi Tidak Memiliki Tanggungjawab Publik Bahkan Ketika Dia Menggunakan Tanah Menggunakan Udara Menggunakan Air Itu Pertanggungjawabannya Ya Hanya Kepentingan Pertanggungjawaban Publik Privat Kepentingan Privat Mereka Sehingga Hancur Tatanan Ekonomi Kita Karena Didominasi Oleh Kepentingan Korporat Yang Tidak Memiliki Tanggungjawab Publik Tadi Demokrasi Di tempat Kerja Ingin Mendorong Ini Semua Supaya Ada Pertanggungjawaban Publik Juga Dari Korporat Juga Tentunya Menjaga Kepentingan Privat Yang Juga Supaya Tidak Merusak Kepentingan Bonung Komuna Atau Kepentingan Bersama Jadi Demokrasi Di tempat Kerja Itu Secara Basis Filosofis Itu memiliki Kepentingan Yang sangat Luas Untuk Ini Menjaga Menjaga Keseimbangan Tadi Nah Tantangan Kita Demokrasi Di tempat Kerja Atau praktek Demokrasi Di Indonesia Ini Sebetulnya Lebih Kepada Apa Jadi Saya Melihat Ada Problem Kultural Juga Dimana Kalau Kita Lihat Kita Melongok Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Sendiri Misalnya Itu kan Kita itu Proses Transformasinya Belum Selesai Jadi Di Eropa Yang Namanya Feodalisme Feodalisme Itu Sudah Habis Diancurkan Oleh Merkantilisme Waktunya Nah Sementara Di Indonesia Itu Belum Pernah Mengalami Proses Transformasi Kenapa Karena Feodalismenya Masih Kuat Kemudian Proses Transformasi Yang Diharapkan Demokrasi Agenda Demokratisasi Ekonominya Tidak Terjadi Walaupun Itu Diperintahkan Di Konstitusi Tapi Struktur Masyarakat Kita Yang Feodal Ini Dimanfaatkan Justru Oleh Kepentingan Kapitalisme Global Kapitalisme Global Yang Berubah Menjadi Imperialisme Mereka Masuk Merasuk Kedalam Struktur Masyarakat Kita Sehingga Lihatlah Sampai Hari Ini Misalnya Tatanan Korporasi Yang Ada Di Indonesia Itu Pasti Indonesia Itu Di Dalam Posisi Sebagai Penganut Paham Kapitalis Pinggiran Ada Kepentingan Multinasional Corporation Kapitalis Besar Ini Yang Kemudian Memanfaatkan Struktur Feodalisme Yaitu Elit Politik Dan Elit Elit Politik Kita Itu kan Strukturnya Di dalamnya Ada Yang keturunan Raja Keturunan Pahlawan Keturunan Struktur Masyarakat Kita Yang Kaya Yang Sebelumnya Terjadi Sebelum Indonesia Merdeka Dan Proses agenda Demokratisasi Ekonominya Tidak Terjadi Kapitalis Global Ini Memanfaatkan Struktur Ini Sehingga Muncul Oligarki Dan Oligarki Dan Plutokrasi Itu Elit Kaya Sama Elit Politik Yang memimpin Indonesia Sehingga Hambatannya Sangat Serius Kalau Di Eropa Itu Problem Kapitalisme Itu Problem Domestik Kepentingan Antara Apa Kepentingan Antara Si Apa Bourgeois Sama Si Proletar Di Indonesia Ini Problemnya Di Negara Yang Post Kapitalis Post Kolonial Ini Juga Ada Problem Ini Imperialisme Tadi Yang Mencekram Kita Yang Mana Pernah Saya Sampaikan Juga Di Dalam Sesi Dulu Waktu Sesi Demokrasi FDE Ini Festival Demokrasi Pertama Ekonomi Pertama Ini Waktu Itu Saya Sampaikan Bagaimana Konstelasinya Jebakan Pertumbuhan Ekonomi Konstan Itu Mencengkeram Kita Dari Konteks Negara Maju Dan Negara-negara Bertumbang Negara-negara Utara Dan Selatan Dalam Konteks Hubungan Lintas Negara Nah Tidak Hanya Tegak Transformasi Tapi Juga Saya Melihat Cengkeram Dari Model Kawin silang Antara Oligarki Dan Buntokrasi Atau Kuasa Tangan Elit Kaya Dan Elit Politik Ini Semakin Mengeras Bersama Birokrasi Sehingga Ide-ide Tentang Demokrasi Di tempat Kerja Ini Sulit Sekali Berubah Bahkan Mempengaruhi Ke wilayah Yang paling sensitif Yaitu Wilayah Paradigma Wilayah Alam Backmind Kita Wilayah Alam Pikir Kita Sehingga Ketika Kita Menyuarakan Ide Misalnya Ayo Kita Kooperasikan BUMN Itu Sulit Sekali Menembus Alam Bawah Sadar Kita Bahwa BUMN Itu Bisa Kita Kelola Secara Demokratik Jadi Wacana-wacana Besar Juga Dari Fungsi-fungsi Pembangunan Wacana Atau Pembangunan Paradigma Yang Besar Ini Tentang Konstalasi Ideologinya Dan Seperti Nah Model Demokrasi Anglo Amerika Ini Juga Memiliki Pengaruh Yang Sangat Tepat Sekali Di Indonesia Jadi Ketika Aktifis Bicara Tentang Demokrasi Itu Platformnya Selalu Sipol Sipil Politik Jadi Tidak Ada Wilayah Ekosok Ekonomi Sosial Politiknya Ini Menonjol Kenapa Karena Cara Pandangnya Adalah Bahwa Orang Memiliki Demokrasi Itu Hanya Memiliki Pemahaman Dia Memiliki Pemahaman Yang Sempit Sebagai Hak-hak Politik Dan Hukum H Ekologi Tidak Tidak Dipahami Sehingga Kooperasi Itu Menariknya Adalah Kenapa Praktik One Person One Vote Yang Ada Tidak Sistem Sistem Bekerjanya Politik Ini Juga Menjadi Tuntutan Bagi Kooperasi Itu Atau Di Dalam Wilayah Kerja-kerja Keseharian Ekonomi Keseharian Ini Juga Dituntut Adanya Praktik Satu Orang Satu Suat Penghargaan Di Korporasi Kapitalis Itu Kan Tidak Ada Sehingga Kooperasi Itu Menjadi Alternatif Menempatkan Manusia Itu Lebih Tinggi Daripada Modal Jadi Modal Itu Hanya Sebagai Pembantu Bukan Sebagai Penentu Ini Inti Kunci Dari Pemahaman Kita Terhadap Demokrasi Tempat Kerja Ini Yang Saya Kira Harus Dijadikan Sebagai Alat Advokasi Mendasar Bahwa Kooperasi Itu Sebenarnya Punya Cita-cita Ingin Menempatkan Manusia Di Dalam Praktik Keseharian Dalam Praktik Alat Bantu Bukan Sebagai Alat Penentu Jadi One Person One Vote Itu Kata Kunci Penting Untuk Praktik Demokrasi Di Tempat Kerja Nah Kita Bisa Pertanyakan Apakah BUMN Itu Sebagai Lembaga Demokratik Dengan Kepemilikan Yang Direpresentasikan Oleh Government Padahal Government Itu Mewakili State State Kita Tahu Itu Cenderung Menjadi Korup Kenapa? Karena Dia punya Kekuasaan Kuasa Ditambah Uang Itu Sangat Berbahaya Sekali Kalau Tidak Korup Dia Juga Bisa Mengintimidasi Usaha-usaha Pribadi Kalau Dikembangkan Secara Habis-habisan BUMN Itu Bisnisnya Itu Akan Mengoposisi Usaha-usaha Pribadi Sudah Pasti Misalnya Masena Mendirikan Usaha Toko Terus BUMN BUMN Ini Bergerak Di sektor Retail Terus Kemudian Membangun Sektor Retail Dialokasikan Dari APBN Dan Dikuasai Oleh Penguasa-penguasa Yang punya Legitimasi Politik Usaha Masena Pasti Gagal Pasti Kalah BUMN Kenapa Gagal Karena BUMN Itu Di sektor Keuangan Itu Sangat Kuat BRI BNI Mandiri Mereka Dapat Fasilitas Fasilitasnya Apa Mereka Dapat Yang namanya Apa Lembaga Penjamin Simpanan Mereka Mendapat Fasilitas Modal Penyertaan Dari Negara Mereka Mendapat Fasilitas Dana Penempatan Mereka Mendapat Fasilitas Jaminan Kredit Macet Mereka Bahkan Dibangunkan Lembaganya Jam Grindo Dan Askrindo Itu juga BUMN Terus Kemudian Ketika Mereka Menyalurkan Kredit Mereka Dapat Subsidio Sudah Dan Bahkan Ketika Bangkrut BUMN BUMN Ini Dibail out Contoh Yang baru Saja Terjadi Itu kan Garuda Garuda Sudah Jelas Menyumbang Negara Sampai 138 Triliun Tapi Masih Mau Diselamatkan Padahal Pendapatan Mereka Itu Setiap Tahun Mengerus APBN Kita Dengan Disubsidi 2 Triliun Tapi Masyarakat Tidak Tahu Kalau Perusahaan Ini Secara Filosofis Memang Punya Pasalah Yang Dilihat Adalah Garuda Selama Ini Memberikan Service Excellent Tapi Tidak Peduli Dengan Keboblokan Sistem Governance Kenapa Karena Satu Hal Yang Sangat Penting Apa Apa Yang Anda Tidak Miliki Itu Tidak Tidak Bukan Hanya Rasa Memiliki Kemarin Juga Dapat Koreksi Dari Saudara Yosi Sangat Serius Partisipasinya Dan Sebagainya Nah Bagaimana Kita Ada Di Dalam Sistem Demokrasi Di Tempat Kerja Sementara BUMN-BUMN Yang Dominan Hari ini Itu Dalam Posisi Menjadi Korporat Kapitalis Nah Maka Dari Itu Proses Transformasi Besar-besar Harus Dilakukan Bagaimana Proses Advokasinya Ini Harus Menjadi Agenda Bersama Kita Sehingga Fungsi Advokasi Regulasi Kebijakan Dan sebagainya Termasuk Advokasi Membangun Paradigmanya Juga Betul-betul Klik Nah Ketika Kita Membicarakan Aspek Demokrasi Tempat Kerja Ini Juga Tentunya Tidak Lepas Dari Konstelasi Ideologi Global Makro Global Kita Kita Mengenal Dari Sejak Uruguayron Sampai Washington Konsensus Ada Trimatra Globalisasi Yang itu Menjadi Doktrin Bagi Semua Negara-negara Berkembang Dan negara-negara Miskin Dan itu Biasanya Digunakan Instrumen Ini Masuk Tiga Matra Itu Pertama Adalah Liberalisasi Privatisasi Sama Deregulasi Nah Ujung Dari Tiga Tujuan Tujuan Dari Misalnya Kementerian BUMN Membuat Jumlah BUMN Semakin Menyusut Menyusut Setiap Tahun Semakin Hari Semakin Habis Itu Juga Ada Tujuannya Proses Privatisasi Contoh Saja Yang Sudah Terbuka Itu Adalah Perbankan Perbankan Kita Itu Regulasinya Sudah Dipreteli Boleh Dimasuki Oleh Investasi Asing Sampai 99% Itu Yang Terliberal Jadi Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Di sektor Keuangan Itu Diatur Bahwa Lembaga Keuangan Itu Boleh Dimiliki Asing Sampai 99% Dan Itu Yang Terliar Di Lembaga Keuangan Itu Lembaga Yang Bagaimana Ini Terakuisisi Ya Itu Tadi Pertama Adalah Dengan Menyodorkan Badan Hukum Dari BUMN Ini Wajib Perseroan Undang-Undang BUMN Diganti Tahun 2020 Undang-Undang Tahun 65 Itu Diganti Tahun 2003 Baru Satu Kali Undang-Undang BUMN Itu Diganti Waktu Zaman Soekarno Ditada Tangan Baru Zaman Megawati Itu Direvisi Dan Disitu Dikatakan Wajib Berbadan Hukum Perseroan Jadi Itu Sebenarnya Tindakan Diskriminatif Ini Sudah Jelas Kalau Teman-teman Maju Kemah-mah Konstitusi Ini Punya Argumentasi Yang Sangat Kuat Kemungkinan Menangnya Sangat Besar Kalau Hakim-hakimnya Ini Berdiri Normal Memihak Kepada Benaran Konstitutif Selain Diskriminatif Itu Juga Melanggar Pasal 33 Kenapa Karena Hajat Hidup Orang Banyak Itu Dikuasih oleh Negara Untuk Kepentingan Kemangkuran Sebesar-besar Kemangkuran Rakyat Nah Fungsi Government Ini Sebagai Penyelenggara Sebagai Badan Hukum Victa Persona Badan Hukum Bukan Badan Hukum Publik Bukan Badan Hukum Victa Persona Tapi Badan Hukum Publik Itu Dia Harusnya Menyelenggarakan Kegiatan Public Service Obligation Tapi Ini Ilang Bahkan Diganti Di dalam Falsafa Undang-Undangnya Itu Sebagai Profit Oriented Motif Jadi Kalau Teman-teman Cek Itu Kata Mengejar Keuntungan Itu Sampai Redenten Disebutkan Di Tiga Pasal Jadi Kata-kata Mengejar Keuntungan Itu Di Undang-Undang BUMN Itu Disampaikan Sampai Tiga Pasal Diwajibkan Badan Hukum PT Apa Tujuannya Adalah Privatisasi Dan Lihat Saham-saham Mereka Yang Sudah Publik Seperti BRI Misalnya Saham Publik Itu 93% Sudah Dikuas Asing Jadi Kita Ini Sebetulnya Kalau Mau Bahas Lebih Serius Konstelasinya Dan Kita Detilkan Kita Bahas Jadi Mungkin Dari Habis Festival Ini Tentu Kita Punya Agenda Agenda Rutin Misalnya Diskusi Atau Seminar Itu Saya Kira Penting Sekali Mas Jadi Satu Bulan Satu Kali Atau Dua Bulan Satu Kali Ada Agenda Agenda Rutin Seminar Sampai Menuju Kepada Festival Jadi Bukan Festival Soalan Saya Kira Itu Sangat Berat Sekali Dan Juga Fungsinya Fungsi Desiminasi Jadi Kalau Ada Rutinitas Kegiatan Juga Dari Komunitas Ini Atau Dari Inisiator Gerakan Ini Kapatma Terutama Dan Juga Saya Kira Bagaimana Proses Membangun Simbiosis Besar Ini Antara Semua Gerakan Ini Menjadi Satu Saya Berapa Menit Lagi Mas Mas Masih Bisa 5-10 Menit Kalau Ditambah Mas Oke 5 Menit Jadi Kita Bisa Diskusi Bisa Diskusi Saya Melihat Dalam Beberapa Hari Terakhir Teman-teman Membahas Hal Hal Yang Serius Terutama Bahasan Bahasan Yang Sangat Filosofis Bagaimana Struktur Organisasi Koperasi Pekerja Dibentuk Dan Sebagainya Tapi Saya Melihat Ada Tekanan Yang Agak Sedikit Kendor Justru Ketika Kita Melihat Tidak Adanya Kajian Tentang BUMN Tentang BUMDES Tentang Usaha-usaha Mutual Usaha-usaha Mutual Itu Misalnya Seperti Di Indonesia Itu Ada Namanya Asuransi Bumi Putra Sampai Hari ini Itu Itu Masih Diakui Sebagai Eksepsi Sebagai Pengecualian Dari Perusahaan Asuransi Yang Dikecualikan Tidak Operasi Tidak Komersial Nah Ini Harusnya Menjadi Bahan Kajian Juga Kenapa Karena Miskin Kajian 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 Ini Atau Kelompok Epistemik Yang Membahas Tentang Demokrasi Di Tempat Kerja Atau Demokrasi Ekonomi Atau Kooperasi Atau Bagian-Bagan Struktur Organisasi Sosial Ekonomi Demokratik Ini Menyebabkan Kita Hampir Saja Model Perusahaan Mutual Itu Sudah Hilang Sekarang Kalau Anda Buka Undang-Undang Asuransi Tidak Ada Kata-kata Mutual Itu Karena Kelompok Epistemik Yang Membahas Soal Model-model Perusahaan Demokratik Ini Sudah Tidak Ada Sekarang Itu Perusahaan Asuransi Tidak Ada Perusahaan Mutual Padahal Dasar Filosofi Dari Hidupnya Model Perusahaan Asuransi Itu Harusnya Sifatnya Mutual Nah Kooperasi Itu Soal Kepemilikannya Soal Otoritasnya Soal Bagaimana Partisipasinya Tapi Ada Praktek Mutual Kampen Yang Itu Kalau Di Negara Lain Seperti Di Kanada Gerakan Kooperasi Itu Membuat Asosiasi Atau Gerakan Bersamanya Itu Mereka Bergabung Dengan Mutual Jadi Ada Asosiasi Jadi Gerakan Kooperasi Mereka Itu Merangkul Itu Gerakan Gerakan Perusahaan Mutual Bukan Hanya Gerakan Kooperasi Saja Apalagi Monopoli Gerakan Kooperasi Di Indonesia Itu Secara Payong Organisasi Itu Wadahnya Tunggal Yang namanya Dewan Kooperasi Indonesia Yang sudah Hampir Membusuk Nah Ini Saya kira Harus Dibongkar Juga Mas Kalau Perlu Kegiatan Kegiatan Kapatma Menantang Pusat-pusat Pemikiran Kapitalis Seperti Isu-isu Yang Dikembangkan Liberalisme Pemikiran Yang Dikembangkan Oleh Salihara Oleh Freedom Institute Atau Menantang Kelompok Pemikir Yang Mempromosikan Welfare State Atau Negara Kesejahteraan Seperti Prakarsa Dan Lain-lain Jadi Banyak NGO-NGO Kita Yang Jelas Itu Adalah Fungsi Deliver Dari Gagasan Gagasan Atau Merupakan Kelompok-kelompok Epistemik Yang Mereka Itulah Yang Mendesiminasi Yang Mereproduksi Terus-menerus Gagasan Kapitalisme Ini Jadi Gapat Mah Dan Gerakan FDE Ini Harus Menantang Secara Serius Ke Jantung-jantung Pemikiran Ini Kalau Tidak Kelompok Epistemik Ini Bekerja Terus Mereproduksi Terus Dan Ini Dipakai Terus Oleh Kepentingan Kapitalis Sehingga Sampai Hari Ini Misalnya Di kampus-kampus Tidak Muncul Gagasan-gagasan Pembaruan Atau Kelompok Epistemik Atau Semacam Soal Demokrasi Ekonomi Soal Kooperasi Karena Karena Ya itu Tadi Dada Kepentingan Kapitalis Kita Tidak Usah Gentar Kita Tidak Ada Foundation Yang Kita Hanya Menggunakan Fundraising Dari Bentuk Partisipasi Karena Kooperasi Sudah Membiasakan Itu Mungkin Kita Juga Perlu Merangkul Kelompok-kelompok Kooperasi Besar Yang Sudah Mempraktekan Prinsip-prinsip Kooperasi Secara serius Misalnya Seperti Gerakan Kredit Juniat Atau Kooperasi Kredit Jadi Ada Audiensi Khusus Dari Gerakan Kita Ini FD Ini Untuk Membicarakan Hal serius Ini Jadi Demokrasi 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 Ekonomi Sangat Penting Jadi Kita Harus Melihat Bahwa Kelompok-kelompok Praktisi Ini Untuk Kita Ajak Untuk Berpikir Membawa Gagasan-gagasan Pemikiran Atau Menjadi Kelompok Epistemik Ini Juga Butuh Cara Komunikasi Dan Lain-lain Jadi Persoalan Seriusnya Adalah Karena Ada Persoalan Paradigma Tapi Juga Ada Persoalan Regulasi Jelas Tadi Modal Undang-undang Atau Regulasi Tentang Perbankan Dan Lain-lain Itu Banyak Sekali Praktik-praktik Yang Menentang Konsep Demokrasi Di Tempat Kerja Dan Saya Kira Ada Beberapa Modular Penting Yang Harus Kita Kaji Lebih Serius Lagi Mungkin Menjadi Agenda Bersama Atau Semacam Agenda Agenda Lanjutan Dari FG Ini Kajian Serius Tentang Esop Tentang Koperasi Pekerja Dan Lain-lain Termasuk Kajian-kajian Tentang Bagaimana Demokratisasi Dari BUMN Sebagai Idea Dan Sebagainya Dan Itu Mudah Sekali Ada Aset Besar Sekarang Sudah Jumlahnya Itu 10 Tahun 2021 Itu 10.300 Triliun Itu Aset BUMN 10.300 Triliun Itu Kalau Misalnya Kita Bisa Merubah Kata-kata Yang Ada Di Dalam Undang-undang BUMN Itu Dengan Kita Judicial Review Itu Otomatis Kata-kata Wajib Berbadan Hukum Persero Kalau Kita Kata-kata Itu Diganti Dengan Wajib Berbadan Hukum Komporasi Itu Langsung Seluruh Indonesia Menjadi Pemilik Jadi Sangat Mudah Sekali Kita Uji Materi Dulu Terus Kemudian Atau Kita Mendorong Gerakan Possible Society Untuk Turun Ke Jalan Tapi Hentakannya Jelas Mempreteli Basis Jantung Dari Korporat Kapitalis Itu Dan Tentunya Demi Terwujudnya Demokrasi Di tempat Kerja Demikian Mas Sebagai Pengantar Diskusi Kita Terakhir Terima kasih Mana Mas 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 Teman Kalau Nu Ini Sudah Diaktifkan Am Mas 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 Teman Teman Tentunya Kalau Ada Yang Menanggapi Silahkan Emang Tengah Pake S Bruno Ini langsung kalau yang mau menanggapi bisa raise hand lalu menyampaikan tanggal apanya atau pertanyaan juga boleh tapi mungkin kita batasi 2-3 orang ya karena waktunya memang berbatas yang mau menanggapi bertanya oke kalau belum mungkin aku tak oh ada Rifqi Taufan silahkan bisa unmute dan menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya baik terima kasih mas Sena atau bantahan juga gak apa-apa mas Rifqi silahkan mas kemalam Mbak Roto saya dulu tahun yang lalu saya juga ikut FDE juga sempat komen juga terkait kali ini jadi sedikit tadi mungkin terkait BUMN karena saya juga tahun lalu masih budak korporat lah BUMN jadi Alhamdulillah tahun ini udah resign kebetulan memang kebetulan memang cukup lah 10 tahun di BUMN jadi sekarang udah BUMN apa mas? saya dulu perusahaan Jepang sama PT Inalum sebelum BUMN cita-cita saya sih kan waktu masuk kerja itu padahal mengantar jadi BUMN mengabdilah istilahnya tapi Alhamdulillah terakhir 10 tahun terakhir di Jakarta sampai jadi perusahaan holding main ID itu Pak yang membawahi antam dan lain-lain terakhir saya posisi di Govrail mungkin kebayang government relations saya berhubungan dengan komisi-komisi dan udah banyak lah abu-abunya maka mending saya resign aja dan merintis usaha bersama istri dan memang rencana juga gak berlama-lama bekerja lah jadi menanggapi tadi Bang Roto saya setuju sih mending kita dibuat timeline yang jelas meski GR tadi ke BUMN karena seperti yang saya disampaikan saya kan udah 10 tahun BUMN apalagi menjelang akhir-akhir ini tahun 2022 ini udah tahun politik dan kita tahu sendiri menteri BUMN kan udah mencalonkan apalagi beliau mantan pengusaha udah di dalam itu udah memang gak gak enak gitu Pak jadi di dalam itu udah apalagi saya posisinya udah apa namanya itu berhubungan dengan pemerintah dengan komisi dengan DPR dan tidak nyaman jadi salah satunya ya apa GR ini memang harus apa ya kalau kita tadi saya bilang setahun sekali ketemu ya kelamaan kita harus habis ini mungkin kita kopdar nah kita tentukan mau bagaimana mungkin pelan-pelan tapi pasti ya karena kan kita harus trial juga coba Bapak coba GR ya coba lagi coba lagi mungkin diskusi di kampus atau gimana Mas Hena ya kita ini auto kritik juga buat saya buat teman-teman mungkin di Mas Hena mungkin berjalan hanya sedikit kan ya kurang sumber daya saya paham juga saya siap Mas Hena Mas Gima saya siap membantu dan waktu dan pikiran waktu dan pikiran saya udah bebas dari korporat saya juga siap siap mendukung Bima Sena saya mohon bantuan mungkin kita kita harus mohon bantuan dari mentor kita ini Bang Roten yang apa bahan bakarnya itu sisol ya paras terus Mas Rifki ini sudah bisa jadi saksi ahli nanti di Mahkamah Konstitusi banget ya permainan-permainan di TPR itu Pak kalau dibongkar itu ini sih apa ya udah jadi maklum lah udah jadi ya begitulah udah diceritakan kan udah agak habis itu aja sih kita apa namanya saya juga pengen berkontribusi lebih lah untuk demokrasi ini demokrasi ekonomi melalui kooperasi itu aja tetap semangat teman-teman terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Bang Ritki wah ini dari ngomongin BUMN terus ada yang sudah di dalamnya langsung ini real real kiss ini semua anak muda nanti akan tertarik untuk mendukung agenda Kapatma ini melalui judicial review undang-undang BUMN itu anak muda tertarik sekali agenda seksi sangat seksi kok liatnya berat siap kita coba tadi sebenarnya kalau yang aku perhatikan lebih ke ini memang setahun sekali itu kesannya jauh lama padahal harusnya kita bisa agak lebih berproses rutin ini mas tadi siapa nih mas maksud ini siapa ya oh bone ya mas bone ini harus sering curcol kopdar ngobrol itu terus perlu dibangun salah satu programnya mungkin JR program lainnya apalagi apalagi yang bisa membawa kita langsung maju terus tapi ini mungkin saya kembangkan mas Roto mau dikomentarin mas Rifki ya mas Rifki kita senang sekali dengan komitmen mas Rifki tadi ini resource ya menurut saya buat gerakan FDI ini seperti mas Rifki ini yang tahu bagaimana praktek di dalam BUMN ini ini jadi nanti konstruksi dari judicial review sebenarnya judicial review itu kita itu harus membuatnya itu simpel jadi ini bukan pekerjaan rumit saya pernah memprakteka jadi kalau judicial review itu tidak usah banyak-banyak lembaga banyak-banyak orang cukup teman-teman FDI ini 10 orang gitu sebagai pribadi-pribadi juga mantan karyawan BUMN kan tadi sudah ada misalnya itu sebagai legal standing terus kemudian ditambah lembaga GAPATMA terus kemudian akses teman-teman disini kan punya kooperasi yang punya badan hukum biasanya dipertanyakan badan hukumnya legal standing sudah dipenuhi syarat itu terus kemudian kita tinggal mengetik permohonan uji materi itu juga ada format-formatnya begitu format uji materi itu argumentasi filosofinya dan sebagainya saya juga punya pengalaman membatalkan undang-undang perkooperasian bahkan saya waktu itu juga berkontribusi ke beberapa para pihak termasuk pengacara teman-teman di Jawa Timur dan sebagainya itu suplai dari surat uji materinya itu dari saya waktu itu jadi kalau untuk beracara itu kita juga mewakili diri kita sendiri bisa tanpa harus memakai pengacara apalagi diantara kita ada yang mungkin punya praktek sebagai pengacara tinggal didaftarkan ke mahkamah konstitusi jadi dibuat simpel seperti Yusril Isamahindra itu bilang besok saya uji materi itu timnya malam sudah mengetik surat permohonan dan besok pagi sudah masuk ke panitera jadi kita bikin sesimpel itu jadi uji materi yang penting itu adalah argumentasinya argumentasi filosofinya kita kuat sekali satu melanggar undang-undang dasar 45 pasal berapa pasal 28D jelas bahwa BUMN ini dengan mengatakan yang wajib berbadan hukum PT itu otomatis dia diskriminatif terhadap badan hukum kooperasi badan hukum kooperasi itu adalah badan hukum fikta persona yang direkognisi oleh negara dan kenapa didiskriminasi padahal dia itu bahkan mendapat keistimewaan sampai dimension khusus di undang-undang dasar 45 yaitu sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah kooperasi artinya apa kuat sekali kita argumentasinya yang kedua adalah fungsi government obligation-nya dari BUMN itu menurut undang-undang tahun 2003 tentang BUMN ini jelas ini menghilangkan fungsi dari itu termasuk fungsi dari demokrasi ekonomi sebesar-sebesar kemakmuran rakyat fungsi representasi fungsi tata kelolanya dan sebagainya itu menyalahi demokrasi jadi kita argumentasinya sangat kuat sekali tinggal dituangkan jadi surat permohonan kita bergerak terus kemudian kita daftarkan kepanitera itu akan jadi wacana besar itu pasti akan menjadi perdebatan publik yang kita dorong perdebatan publiknya paling tidak pasti nanti ada yang orang akan akademisi dan sebagainya tertarik untuk itu bahkan anak-anak muda saya kira kalau kita tawarkan bahwa PLN itu sederhananya dengan konseksi kooperasi itu akan dimiliki oleh pelanggannya seperti National Rural Electricity Cooperative Association atau perusahaan listrik kooperasi yang ada di Amerika Serikat sebagai benchmark itu semua pelanggan PLN 80 juta rakyat Indonesia akan mendukung gerakan gapatman otomatis gak usah diajak kampanye setengah mati lewat Instagram apa segala macam kalau ada isu bahwa mereka bisa menjadi pemilik perusahaan secara langsung saya kira semua orang rakyat ini saya kira kalau kita menjadi pemilik dari sekarang tinggal 91 perusahaan BUMN itu akhir tahun kita akan menikmati keuntungannya siapa yang tidak tertarik kalau ngomongin tentang insentif ini yang insentif dalam bentuk profitabilitas belum lagi yang lain-lain dan argumentasinya cukup sahih ketika kita dorong untuk judicial review saya kira tanggapan saya ini dicat juga ada beberapa yang berkumentari terbakar ini menarik banget bahwa ada 10 ribu 300 triliun aset yang berpotensi untuk berubah menjadi kepemilikan kita bersama-sama PLN dimiliki barang-barang apalagi Pertamina dimiliki barang-barang tadi yang main ID ini yang holding ketambangan jadi benar-benar harkat hidup orang banyak bumi air dan seluruhnya itu ya kita kelola bersama tapi mungkin nanti kita kalau soal membangun kooperasi membangun kolektif itu membangun kooperasi membangun kolektif itu tidak usah disuruh kita pasti akan mengerjakan itu kita kan butuh best practice untuk supaya bisa didesiminasi tapi kalau misalnya kita masuk agenda festival demokrasi ekonomi tahun depan misalnya meng-capture khusus soal demokratisasi BUMN itu menarik sekali dan kita bisa meminta ahli-ahli BUMN pengamat-pengamat ekonomi politisi untuk membahas ini dalam konteks konstitusi jadi kalau dibawa ke aranah konstitusi mereka tidak akan bisa membantah tidak bisa menyangkal kalau mereka mau melenceng itu kita katakan cara berpikirnya yang tunah makna dan tunah aksara terhadap konstitusi itu mereka pasti akan takut sekali ini mungkin yang akan membuat daya tarik anak muda membahas demokrasi ekonomi iya betul diskusi publiknya tadi karena ini mungkin nyambung sama satu hal yang muncul nanti mungkin saya ceritakan juga salah satu halnya adalah kita pengen mengembalikan memunculkan kooperasi itu menjadi suatu yang arus utama jadi sekarang kan masih arus pinggir jadi arus utama betul tadi bisa jadi output judul review-nya kita tetap berusaha tapi diskusi yang terjadi dalam prosesnya itu yang bisa jadi ini membuat orang ke pantik kita cukupkan dulu terima kasih sekali semuanya nanti kita simpan kalau misalnya ada ide-ide atau apa bisa diobrolin ke ada WA-nya saya WA-nya Mas Bima WA-nya Mas Roto kita kan satu grup nanti bisa kita lanjutkan offline atau di waktu-waktu yang lain tapi ini kelihatannya pada tersebarat ya mungkin satu orang lagi kalau mau melanjutkan topik yang sama boleh atau kalau mau switch topik yang lain silahkan ada yang berminat untuk mas pengenian FD ini diikuti oleh Ripita J mungkin beberapa tahun lagi tahun depan tuh levelnya ratus dulu Ripennya gitu Mas terlalu lama jadi ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya saya bayangkan ketika ada festival demokrasi ekonomi itu ribuan bahkan ratusan ribu orang akan ikut terlibat karena sebenarnya jaring gerakan operasi gerakan ekonomi saat tua sangat besar jadi sayang sebenarnya banyak ilmu-ilmu yang kita apa namanya kita saling belajar dalam tiga hari ini kan itu hal-hal luar biasa tetapi ternyata ini masih jeruk makan jeruk jadi diantara kita sendiri kita sih kawan-kawan kita atau kolektif kita sendiri nah itu sangat disayangkan jadi salah satu saran terkait dengan agendanya Cak Roto yang kita butuhkan itu apa ya penyadaran yang seluas-luasnya sebesar-besarnya praktek yang seluas-luasnya sebesar-besarnya karena dominasi dari kapitalisme itu sudah membudaya betul jadi mengakar betul sampai kita kadang sulit membedakan ibaratnya mana halal mana haram misalkan nah makanya saya pikir tadi kalau memungkinkan yang diusulkan oleh Cak Roto untuk melakukan social review itu ia harus disiapkan betul supaya ini menjadi gerakan massa gitu jadi bukan apa ya bukan gerakan elit bukan gerakan apa sekte yang seperti kita ini sekte kolektif sekte kecil ini nah itu iya terus kita sepertinya juga harus kampanye gini dasar dari kooperasi itu sebenarnya bukan pasal 33 tapi pasal 32 itu kebudayaan gitu betul betul kalau kita gak apa ya yang yang pakai budayaan sebenarnya jadi pengaruh budaya yang yang luar biasa yang kemudian budaya konsum konsumerisme budaya macem-macem lah kayak gitu kayak misalkan orang sekolah aja pasti ketika ditanya nanti mau setelah lulus mau apa masih bekerja pengen jadi budak pengen jadi buruh gitu bukan misalkan untuk apa membuat perubahan yang 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 memang signifikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan itu nah itu makanya yang menyambut yang tadi sampaikan oleh Caroto jadi kita memang harus kita susun seratak pengorganisirannya jadi kalau enggak ya sudah kita hanya mungkin kita puas gitu loh dengan dengan kooperasi kita dengan gerakan kita ya tapi ya kecil-kecil tidak akan merubah apapun nah itu karena apa salah satu yang terjadi ini otokritik bagi saya pribadi maupun kawan-kawan di apa di lingkaran saya misalkan adalah gini dulu itu gerakan ekonomi kita ketika mau menggerakan ekonomi itu dianggap cemen jadi tidak heroik gitu akhirnya ya sudah ketinggalan jauh gitu loh aktivis mayoritas kere-kere gitu loh miskin kayak saya misalkan kemudian yang enggak kuat akhirnya apa ya harus melacur gitu loh harus melempat pagar melupakan ideologinya kemudian dengan pembenaran apapun macam itu nah itu satu hal yang saya pikir dari forum apa festival demokrasi ekonomi ini penting banget nah bagaimana kita ya itu usulan saya karena kalau tidak besar tidak luas tidak kuat tidak berkelanjutan ya ya sudah kita akan kecil-kecil aja dan tidak akan pengaruhi apapun gitu beda dengan misalkan nih bosnya BUMN sekarang ya sekarang kan kayak owner ya menteri BUMN itu macam owner gitu loh jadi bukan rakyat ownernya jadi ownernya adalah menteri BUMN plus partai-partai politik apalagi yang berkuasa kayak gitu jadi bukan rakyat itu itu realitasnya kayak gitu dipakai untuk apa ya dipakai untuk agenda politik dipakai untuk menguasai tambang dipakai untuk ekspansi apa kepentingan ekspansi kapital dan dan selanjutnya yang akhirnya ya kita jadi penonton terus gitu loh nanti marah ya kan terus kemudian wah gue golput aja misalkan kayak gitu karena bener yang sampaikan caroto ya jadi kita tidak ada keseimbangan jadi belum ada balancing makanya baru kelompok kecil saja misalkan yang bisa bersama-sama kita misalkan memahami kayak contoh misalkan refleksi kami di Serikat Buruh misalkan kayak gitu ternyata Serikat Buruh itu ya harus kooperasi kooperasi itu ya harus serikat jadi Serikat terus kooperasi kooperasi harus serikat begitu kalau mau istilahnya bagaimana mempraktekan pengambilan lihan atau menempatkan tempat kerja itu menjadi miliknya milik pekerja gitu bukan milik bosnya nah mungkin itu saja sangat menarik memang diskusi kita beberapa hari ini meskipun saya mohon maaf tidak bisa ikut terus tapi ya sedikit menyimak kemudian apa terutama terbantu oleh WA Group ya yang yang mengupdate terus itu yang pikir seperti kawan-kawan yang lain yang gak gak harus menunggu festival tahun depan itu tapi mulailah disusun agenda-agenda strategis bersama mungkin itu Bung Sena Bima dan kawan-kawan terima kasih terima kasih Cak Roto terima kasih Mas Astro ya betul sih masalah impact masalah skala supaya bisa lebih besar lagi ini ya memang sesuai kita mau ada Mas Roto ada Mas Astro akan jadi kebakar ya teman-teman juga mulai tertarik dan yang yang tapi bukan tapi ya jadi kadang apa ya kesel bukan kesel ya semangat ini perlu dijaga itu kan penjagaannya itu yang nanti kita perlu ngobrolkan setelah ini supaya gak setahun sekali kita kumpul jeruk makan jeruk lagi harus ada skema yang lebih bertahap walaupun di sisi lain semangat ini tuh mungkin yang sulit malah nanti konsistennya karena kan kalau ingat ceritanya Pak Robi kemarin sebenarnya di film Dragon yang kita lihat sekarang udah perlu rimpu orang itu dulu bertahun-tahun proses untuk menjadi nyatanya oke ini ada operatif film ini Mas Amrul ya boleh Mas Amrul terakhir nanti Mas Suroto pesen baru saya masuk ke proses ya halo nanggepin aja gitu kan tapi Mas Mas Astro bahwa kita jeruk makan jeruk ya itu memang betul menarik tapi jeruk makan jeruk tetap enak yang menjadi refleksi kita semua cuma kebetulan ada yang bukan jeruk makan jeruk dan tidak diketahui oleh teman jeruk tadi jadi kita membuat film itu justru yang nonton tapi film itu membangun spirit kooperasi ada Ola Sita Inawai yang dibikin kooperasi Pekal bersama Biru Terong Inisiatif ada film Celengan Bambu Seribu yang dibikin kooperasi Kapilan bersama kooperasi Argo Melio Jati ada film Silatani yang dibikin kooperasi Indonesia Baru dan penontonnya itu bukan orang kooperasi artinya gagasan film eh gagasan kooperasi itu tidak kemudian dimakan oleh orang kooperasi sendiri tapi diterima oleh pihak lain sehingga kemudian kemarin saja PSJT itu tiba-tiba pengen gimana caranya kita dilatih dokumentasi terus diajari cara berkooperasi sehingga kita bisa menjaga super air setelah menonton film silatani kan menarik ini PSJT organisasi silat terbesar di Indonesia DPP pusat eh DPP Jatengnya minta untuk diajari gitu mendokumentasikan dan berkooperasi artinya kan kita perlu kampanye bukan di dalam kita itu udahlah di dalam kita kita justru malah ke otokritik gitu eh seperti bukan untuk kadar kekooperasian kita apakah kita mengukur kita sampai ke situ yang punya sumber daya berani untuk membagi pengetahuannya sumber daya finansial apakah dia berani untuk meletakkan finansialnya sehingga ini tubuh bersama masing-masing perhitungan berbeda itu kalau sudah masuk kooperasi kritiknya Mas Yosi menarik sekali tapi bagaimana kita menyampaikan ke pihak lain yang taunya kooperasi simpan pinjam terus kaget ada kooperasi film kooperasi konten kooperasi ini kapatma kooperasi platform ini penting terima kasih Mas terima kasih Mas Amrul ini karena kata berusaha waktu mungkin bisa ditanggapi Mas Roto terkait yang Mas Amrul sampaikan lalu kita tutup ke proses penutupan maka Mas Roto ya Mas Astro itu tadi itu artinya Mas Astro sudah komited jadi saya kira KPRI ini kan institusional saya kira juga berbadan hukum jadi sudah KPRI sebagai hub untuk membahas soal judicial review undang-undang BUMN mengganti kata wajib berbadan hukum persero menjadi wajib berbadan hukum kooperasi itu motornya adalah KPRI kita semua menyokong KPRI menyokong gerakan demokratisasi BUMN ini dan ini saya kira kalau untuk urusan stratak dan sebagainya itu nanti yang ngelit Mas Mas Astro itu jadi secara kelembagaan dan sebagainya saya kira itu bisa langsung dapat daya dukung ya tadi sudah ada juga saksi ahli Mas Rifki tadi itu sebagai mantan pegawai BUMN terus kemudian kita sebagai masyarakat ini kan boleh juga sebagai legal standing orang perorangan udah cukup itu saya kira Mas setelah FDI ini harus ada pembahasan serius soal rekomendasi demokratisasi BUMN kita bisa memulai dengan membangun wacana demokratisasi BUMN ini dengan membuat kajian-kajian serius soal BUMN jadi kajian serius soal financial institus lembaga keuangannya kajian serius soal tadi konstelasi apa nya kongkali-kongnya konstelasi politiknya dan bagainya termasuk kajian filosofisnya bagaimana negara demokratik tapi dikelola dengan konsep state-led state-led kapitalism ini saya kira menarik sekali jadi konsep BUMN itu state-led kapitalism jadi kapitalisme yang dipimpin oleh negara kita tahu dasar filosofinya jelas sudah melanggar konstitusi atau menyalai konstitusi ini kalau didorong ini akan menjadi daya toprak yang besar saya kira tanpa mengabaikan agenda-agenda yang tadi soal bagaimana membangun best practices lain-lain tapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi sempat saya tangkap bagaimana anak-anak muda ini bisa tertarik bagaimana masyarakat bisa tertarik dengan isu demokratisasi ekonomi atau demokrasi tempat kerja ini caranya adalah dengan membangun wacana besar tadi adalah agenda demokratisasi BUMN itu satu hal kemudian kalau soal mas Amrol tadi ini mas Amrol ini juga tools toolsnya apa jadi mas Amrol perintahkan aja kabelan koop atau kooprasi film ini untuk investigasi serius tentang keboblokan BUMN itu sebagai bahan baku juga untuk judicial review nanti jadi legal standingnya sudah ada yang Ali Stratak Mas Astros dengan KPRI-nya terus kemudian untuk kampanye serahkan sama kabelan terus kemudian untuk ahli dan kajian sistematisasi ininya apa saksi ahli tadi Mas Rike sudah ada kajiannya diseriusi oleh Gapatma jadi Gapatma yang membuat apa kajian sekaligus materi apa pendalaman materi tentang tadi yang Mas Astros sudah sebut hanya melanggar kategori pasal 28 tapi juga ternyata soal kebudayaan bukan hanya itu sebetulnya kooperasi itu pasal 2 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu disebut bahwa kita akan menuju kepada sistem ekonomi kooperasi itu itu penjelasan yang dihapus juga tapi segala macam sampai materinya kita siap saya mendukung sekali gerakan Gapatma Gini agenda besar demokratisasi ekonomi ini menjadi agenda tindakan lanjutan kita depan makasih Mas Astros terima kasih buat semuanya yang sudah menanggapi sekali lagi plus boleh Mas Astros dan teman-teman dengan semangatnya tadi tanggapannya kita aku sepakat banget yang perlu ada follow up perlu ada lanjutan dan bisa jadi itu memang bahkan formnya tidak harus difasilitasi oleh Gapatma jadi kalau ada yang merasa klik dengan siapa lanjut dimana klik dengan siapa lanjut dengan bahasan yang masing-masing dengan tenaga dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing sisi ini aku mau cerita sedikit recap highlight dari apa yang sudah kita lewati beberapa dua hari ini jadi ini sambil dilihat jadi 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 dua hari yang sudah yang penuh alasan dan inspirasi ini diolong Pak Robi yang menekankan dasarnya kenapa dasar ideologis kenapa demokrasi dikembangkan jatuh penting lalu ada autokritik dari Mas Yosi yang bersama dengan Mas Sastra cerita mengenai realita pembelian pekerja yang sudah pernah ada di Indonesia dan realitanya banyak kegagalannya tapi itu bisa dipelajari untuk ke depan kita akan memperbaiki seperti apa dan demokrasi itu kita artikan dalam dua sudut pandang satu terkait kepemilikan hak terhadap apropiasi hasil kerjanya profit di sisi lain ada juga demokrasi terkait struktur kerjanya disini kita mengundang Mas Saskia Delapteg Indi dan Mbak Hera untuk bercerita mengenai sosiokrasi dan kolekrasi jadi demokrasi dalam konteks struktur kerjanya lalu ini ada nonton barang film video essay lebih tepatnya berjudul Worker Demokrasi yang dia awalnya sudah seorang ekonom tapi dia melihat bahwa demokrasi pekerja itu suatu praktek yang memang belum terkenal dan tidak banyak orang tahu tapi hasil riset yang ada sampai saat ini membuktikan bahwa dia perlu dicoba karena manfaatnya baik untuk perusahaannya maupun untuk pekerjanya lalu tadi pagi kita diskusi dengan Osamu Nakano beliau adalah Direktur Hubungan Internasional dari Japan Worker Cooperative Union jadi kooperasi pekerja di Jepang itu sudah sangat matang sampai mereka perlu asosiasi federasinya dengan beberapa puluh kooperasi pekerja dan anggota dari kooperasi pekerja itu jadi maksudnya pekerja pemiliknya pekerja pemiliknya sudah sampai 16 ribu jadi sudah ada 16 ribu orang yang bekerja dan memiliki tempat dia bekerja dia menjelaskan bahwa 40 tahun disana tidak ada kerangka legalnya dari kooperasi pekerja tetap tunggu baru terkang keluar undang-undang kooperasi pekerja tapi tanpa itu pun mereka sudah berkembang atau bahkan ke depan akan lebih makin berkembang karena sudah ada legal formal yang jelas menarik untuk melihat kasusnya dari Jepang dan mereka mengambil fokus kerja-kerja care work kerja-kerja merawat anak-anak orang tua dan bahkan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para yang disabilitas lalu paginya kita belajar dari Jepang siangnya kita belajar dari Indonesia sebenarnya mungkin ini salah satu hal yang kalau dari kami sendiri melihat konteks kata-kata demokrasi ekonomi dan demokrasi di tempat kerja kenapa memang jeruk makan jeruk mayoritasnya karena mungkin komunitasnya masih agak terpecah dan kata-kata ini orang tidak familiar jadi aneh metode yang saat ini kita gunakan memang diskusi tapi tadi yang Mas Amrul sampaikan itu sangat tepat bahwa kita perlu mencari cara supaya orang-orang di luar yang memang biasa mencari tahu tentang koperasi ada terpeti untuk mencari tahu tentang koperasi tapi bukan lewat diskusi yang dirasa terlalu berat atau terlalu spesifik bisa dengan film konten hal-hal yang memang lebih permukaan dulu tapi menarik untuk dinikmati ini ada cerita dari teman-teman muda-mudi koop kumpulan pekerja kreatif yang membuat koperasi jasa yang dimiliki oleh mereka bersama-sama lalu ada agitasi ada arus balik kooperatif yang bergerak di bidang garmen agitasi di bidang minuman yang menarik dari arus balik kooperatif baru saja launching video dokumenter garis miring profil teman-teman bisa cek di akun instagramnya arus balik untuk lihat video fullnya nah ini mungkin bagian dari itu dokumenter profil dari kooperasi pekerja karena tagline-nya juga lebih bisa diterima oleh masyarakat umum kalau saya boleh bilang ya yaitu bisakah kita bekerja tanpa bos itu kan tidak tendensi terhadap kooperasi pekerja atau demokasi ekonomi lebih umum nah lalu setelah melewati itu semua tadi sore kita melakukan diskusi dengan beberapa peserta dimana kita bahasan diskusinya itu ada tiga hal pertama dengan apa yang sudah kita ikuti dari kemarin sebenarnya visi atau mimpi demokrasi di tempat kerja seperti apa yang mau kita wujudkan kedua masalah apa atau hal apa yang membuat visi atau mimpi ini itu tidak bisa diwujudkan sekarang ketiga solusi apa yang bisa kita coba lakukan untuk membuat gap antara visi dengan masalah atau realitas sekarang ada ini itu bisa diselesaikan sehingga terwujudlah demokrasi di tempat kerja yang ideal jadi kita melakukan diskusi melalui tool yang namanya BIM Sikl semua menumpahkan ide-idenya dari itu kita vote bersama-sama lalu kita lihat trennya sebenarnya apa sih yang para peserta rasakan secara rangkuman harapannya bisa menjadi semacam rangkuman disini saya tunjukkan beberapa yang utama sebenarnya diskusinya cukup panjang dan banyak ide-idenya tapi ini saya ambil top 3 atau top 4 dari masing-masing topik untuk visi atau mimpi yang paling banyak itu sebenarnya pengen para pekerja merasakan work-life balance jadi tetap bisa hidup layak tapi juga memiliki waktu ruang sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya kedua kooperasi pekerja itu menjadi gerakan arus utama tidak hanya alternatif kita perlu menyadari memang ini masih gerakan ekonomi alternatif dan yang kita inginkan visi kita adalah nanti kooperasi pekerja itu jadi gerakan arus utama contoh misalnya orang kalau mau bikin usaha pertama itu mikir oke usahanya bentuknya kooperasi bukan PT seperti yang sekarang umumnya terjadi berikutnya visi atau mimpi yang diharapkan pekerja memiliki hak dalam menentukan arah kebijakan perusahaan jadi dalam pengambilan keputusan perusahaan yang satunya lagi semua orang yang bekerja bisa mendapatkan gaji yang layak karena nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja bukan segelitir pemilih atau modal jadi yang kiri ini adalah mengenai pengambilan kebijakan politiknya di dalam suatu usaha yang kanan ini adalah ya supaya profit atau SAU-nya itu dibagi-bagi para pekerja yang bekerja bukan kepada pemilik modal yang sotor modal dan sudah ditinggal itu visi atau mimpinya nah masalah apa yang membuat visi atau mimpi itu belum bisa terwujud sekarang dari diskusi kita tadi satu yang paling tinggi adalah belum ada manual atau standar untuk membangun kooperasi jadi siang dari harus balik dari muda-mudi dari agitasi seringkali diskusi awalnya itu cukup panjang dalam hal apa yang dimaksud dengan kooperasi pekerja apa itu demokrasi di tempat kerja bagaimana pembagian kerjanya kalau ini kita sama-sama tidak ada yang bos dan lain-lain dan ketiga orang-orang terlalu sibuk untuk beratangan hidup ya mungkin ini memang desainnya ya kita terlalu sibuk sehingga tidak bisa atau sulit untuk memikirkan hal-hal lain selain ya kerja mencari nafkah mencukupi kebutuhan mengurus keluarga bukan berarti itu jelek tapi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan lebih banyak waktu luang atau ya mencoba menjadi manusia seutuhnya tidak hanya bekerja dan istirahat sudah jadi solusi yang kita temukan pertama bikin modul cara pendirian kooperasi pekerja jadi ini spesifik kepada topik demokrasi di tempat kerja teman-teman yang sempat bercerita tadi sudah membangun kooperasi pekerja mereka itu ya dengan apa yang mereka tahu dengan apa yang mereka bisa tanpa ada referensi khusus tanpa ada dukungan spesifik tentu harusnya caranya tidak seribet itu atau sesusah itu kedua ini yang sesuai dengan bahasan tadi ya kampanye sosial media copywriting yang sesuai sasaran anak muda pokoknya yang relatable supaya bisa langsung paham maksud kita mau ngapain tapi tadi memang level konten itu juga kita perlu atur apakah memang untuk menggelitik atau mentrigger jadi mungkin lebih bisa diterima tapi memang resikonya adalah permukaan tapi nanti lama-lama orang kan kalau sudah tergelitik berikutnya ada pertanyaan gimana cara bikinnya berikutnya adalah bagaimana cara mendidikannya promosionalnya seperti apa skill bisnisnya seperti apa jadi kita perlu mencari cara supaya dari langkah ke langkah itu memang tipe kontennya itu ada dan orang makin tertuntun untuk menuju aplikasi realnya lalu ada bahasan database kooperasi pekerja karena bahkan tadi ada beberapa yang baru ketemu di forum diskusinya padahal sama-sama bergerak di ruang yang harusnya bisa saling kontribusi ataupun kolaborasi jadi semacam database kooperasi pekerja mungkin diperlukan dan membangun kekuatan modal bersama untuk pendirian atau konversi kooperasi pekerja tadi contoh realisasi yang sudah dijalankan adalah dari tim agitasi ada inisiatif untuk ya ada modal bersama menyisihkan sebagian dari keuntungan ataupun dari pendapatan untuk keperluan-keperluan yang memang dananya untuk kemajuan sederhananya mungkin kemajuan gerakan walaupun realisasinya bisa macam-macam bisa membangun kooperasi baru bisa mendukung mereka yang sedang kesulitan dan berbagai hal yang lain lengkapnya bisa dilihat di sini nanti kita share linknya banyak sekali ya visi, mimpi, masalah dan solusi yang ditemukan tadi sore ya kita perlu siapkan tidak lanjutnya ini salah satu ya pelajaran maupun otokritik yang tadi berjalan ya kalau bisa kita harusnya semakin masif tahun depan offline dan lain-lain banyak ide yang perlu kita siapkan dan tidak hanya menunggu FDI 2023 harus ada proses yang lebih rutin supaya ya semangatnya bisa terjaga dan perkembangannya terasa sekian dari saya mewakili panitia dan semua nasional moderator prosesnya yang sudah hadir dari kemarin sampai malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya mohon maaf kalau banyak kekurangan ya mohon bantuannya untuk tahun depan supaya banyak yang bisa terlibat sehingga makin masif atau bahkan ya tadi tidak perlu menunggu tahun depan kalau ada yang merasa klik dengan seseorang pengen mengajukan ide ini itu langsung saja bergerak masing-masing nanti dari Gapat Mas sendiri juga ada beberapa program yang terinspirasi dari beberapa hari ini kita saling kolaborasi saling komunikasi supaya ya tujuan kita sama dalam membangun ya kesejahteraan yang milik lebih banyak orang sekian dari kami saya kembalikan ke Anusia oke terima kasih banyak Mas Hena Pak Soroto dan semua peserta yang sudah hadir ya terutama tadi apa atau kritiknya itu bagus banget sih emang emang layak gitu kita susun lagi gitu dan emang apa ya disadari juga karena disiapkannya emang masih kecil-kecil gitu ya jadi ya sangat-sangat terbatas begitu jadi ya saya juga dari Panitia memohon maaf apabila ada kalimat persiapan yang mungkin emang belum matang gitu ya semoga di tahun ke depan yang kemarin itu bahkan usahanya cuma lebih ke arah yang penting tiap tahun ada di lulah momen-momen untuk kumpul walaupun sedikit gitu ya luar biasa bisa lebih apa ya dipersiapkan secara bersama-sama gitu bahkan di berbagai tempat gak harus apa namanya di satu tempat atau seperti apa itu bisa diobrolin lebih lanjut dan juga tidak lanjut-tidak lanjut yang harus tahun sekali itu tadi juga harusnya bisa bisa ada lebih lanjut gitu saja dari kami terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya mungkin nanti bisa dilanjut ya masing-masing di grupnya atau di di perjuangannya masing-masing gitu ya tapi saling berkomunikasi gitu aja mungkin terima kasih banyak sampai berjumpa kembali teman-teman sampai jumpa terima kasih mas bimasena luar biasa mas krotol mas kastro terima kasih kita lanjut teman-teman teman-teman semuanya itu semua semuanya Terima kasih.